Oke, balik lagi sama gue Aldi Rais di channel Velak terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, kali ini kita masih ada di Badacet. Nah, ini kita bakal nge-review customer-customer dari toko official store kita yang ada di Aceh, namanya Viral Autozone, nih ada di bawah sini. Nah, langsung aja, ini juga kebetulan mobil city car juga, langsung gue kasih liat aja deh. Jadi kali ini gue bakal review salah satu HRV customer kita. Nah, HRV ini menurut gue cukup menarik, karena pemilihan fitment dan velgnya yang juga pas banget nih. Langsung aja kita panggil onernya, ini dia. Halo bro. Halo, bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bro, perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Jainuri, pemilih mobil HRV CVT. Yang pertama saya udah ganti dengan Vela-nya, menurunkan Vela HSR. Oke, jadi belakang kita ini HRV CVT ya? Yang 1500 berarti? Ini tipe yang facelift berarti ya? Iya, yang facelift. Yang facelift. Karena kan HRV kan sekarang udah ada 3 generasi kan? Iya, betul. Oke, apa alasan lo pilih mobil ini? Sebenarnya pemilihan pertama saya dengan istri dulu, Jazz bang. Oke. Oke, udah Jazz. Karena dulu emang selera saya agak Jazz, kalau nggak Jazz beri gue kan. Setelah itu, makin ke sini, istri kayaknya kurang aman kalau pakai Jazz. Agak rendah, karena kebetulan kampung istri juga agak jauh. Oh, oke. Kayaknya saya pilih HRV. Berarti sebelum HRV ini pakenya Jazz? Belum, ini mobil pertama. Oh, oke. Ini berarti masih berdiskusi lah ya? Sebelumnya saya pakai mobil orang tua bang. Mana yang pasti buat kita nih kan? Apakah Jazz, apakah HRV? Tapi emang waktu itu pilihannya emang hanya Honda? Honda, betul. Kenapa? Dari segi kenyamanan, kayaknya Honda lebih ke nyamannya itu dapat. Kalau nyaman. Teman kekepakan ada juga kalau di Honda. Nah, kekurangan itu suara ban masuk ke dalam itu emang luar biasa kalau di kecepatan tinggi ya bang. Kalau untuk mobil? HRV, termasuk HRV. Termasuk HRV juga, noise-nya masih cukup tinggi ya? Masih tinggi ya. Oke, nah sekarang pertanyaan gue, setelah lu pilih-pilih, akhirnya lu pilih HRV kan? Iya, betul. Udah berapa tahun nih berarti mobilnya? Berarti mobil ini saya beli ini second bang. Oh, second. Nah, kebetulan pemakai sebelumnya itu jarang digunakan mobilnya. Karena jarang digunakan, dia jual. Lumayan juga dengan harga yang lumayan rendah, karena dia perlu uang lebih cepat. Saya beli lah mobil ini. Berarti dapatnya beli murah dong? Iya, betul. Wah, asik banget nih. Sebenarnya harga pasaran 20 juta lebih tinggi dari yang saya beli. Wah, 20 juta tuh udah bisa, ya mau develop, dan lain-lain tuh biasanya tuh. Oke, oke. Jadi, saya belilah mobil ini dari yang pemilik sebelumnya. Setelah itu, ini pemakainin udah 7 bulan apa? 7 bulan. Gimana? Setelah selama 7 bulan lu pakai mobil ini, menurut lu gimana? Dengan harga lu belinya, worth it atau enggak? Terus gimana pengalaman? Kalau menurut saya pribadi, worth it, Bang. Untuk kenyamanan memang luar biasa. Kalau di Honda. Kalau di RV ini? Nah, kalau di RV. Kekurangan itu cuma itu. Road noise itu. Oke, suara ban masuk ke dalam kabin ya? Iya, betul, Bang. Ya, itu mungkin salah satu solusinya adalah bisa ditambahin dengan yang namanya peredam. Beredam, peredam suara. Ya. Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan. Oke, oke. Nah, kalau gue lihat nih dari mobil ini benar-benar yang lu ganti, yang lu modifikasi kayaknya cuma dari velg-nya aja ya? Ini yang udah diganti, lampu juga udah saya ganti, Bang. Oh, gitu? Nah, ini bawaannya... Oh, iya, yang pakai Pro-G ya? Iya, iya, lampunya pakai Pro-G. Bawannya peming masih. Saya ganti dengan HID. Lampu jauhnya saya ganti dengan LED. Sama bawah juga LED juga warna. Oke, berarti di sektor lampu sama di velg yang udah diganti. Iya, di velg. Habis itu tambah cover engine yang di bawah. Monda kan nggak ada cover engine. Iya, iya, iya. Setelah itu velg, audio, sama up-over. Oh, ada penambahan up-overnya? Up-overnya kolong kayaknya ya? Kolong. Gue nggak ngeliat dulu tadi. Kolong memang saya pakai yang kolong. Oke, oke. Nah, alasan lu apa sih? Kenapa mobil lu langsung dimodifikasi di bagian velg? Menurut saya kalau mobil itu, kalau velg-nya aja udah diganti, udah. Memang udah luar biasa mantap. Apanya ini yang mantap nih? Orang yang di jalan mungkin bisa melirik mobil kita itu. Oh, oke. Tapi ini memang benar sih. Kalau kita lihat nih ya, teman-teman ya. Kalau kalian punya mobil-mobil apapun, ketika udah ganti velg, itu pasti tampilan mobilnya jadi berubah. Iya, betul. Bener ya? Iya, betul. Oke. Nah, bro, lu boleh nggak ceritain dong pengalaman lu datang ke viral tuh sampai akhirnya lu beli velg ini, gimana ceritanya? Oke, yang pertama, saya kemarin tuh lihat-lihat YouTube abang pertama. YouTube ISR. Nah, YouTube ISR. Jadi malu gitu? Setelah itu, karena ada beberapa pilihan di situ, ada yang Bun, ada yang Sobun Suta, ada yang lain-lain. Setelah itu, setelah saya udah ada referensinya, baru saya hubungi orang ISR. Oh, DM ISR. Oh, DM ISR. Iya, betul. Setelah itu dikasih nomor Bang Rizki, setelah itu baru dikomunikasi dengan Bang Rizki. Bernama FIACET dulu berarti. Oke. Nah, habis itu saya ke toko viral, pertama viting-viting, rupanya nggak ada yang cocok, yang di toko. Yang di toko. Setelah itu saya nampak, ini bilang saya, ini dengan ini, kata abang-abang yang di toko viral, yang ini nggak ada ukuran okong belas, Bang. Yang Sobun Suta, yang ada yang Bun, tapi itu orangnya pun di luar. Ini menanti. Nah, setelah itu baru. Akhirnya barangnya dikirim ke sini. Kirim. Itu dikalain biaya lagi nggak? Nggak ada. Biaya kirimnya? Kirim ke. Dari luar kota ke sini. Friong-kir. Friongkir. Wih, bagus sekali ya. Benar lumayan juga tuh ongkir banget. Wih, lumayan lah. Apalagi ke Aceh ini kan. Aceh ini kan di ujung banget kan? Lumayan banget ongkirnya. Oke, jadi menurut lu gimana pelayanan teman-teman kita nih yang ada di toko viral? Mantap, luar biasa. Mantap lah ya. Mantap. Nah, setelah lu, lu kan dari beli mobil sampai ganti velg tuh ada proses beberapa lama kan? Itu setelah lu ganti velg, gimana? Yang pertama, apa yang gimana nih bang? Ya, perasaannya. Perasaannya gimana sih ya apa segala macem? Biasanya, dulu yang velg bawaannya, saya hitam ini memang saya. Oh, memang dibikin hitam. Di stiker ini, stiker ini hitam. Memang saya suka warna hitam. Setelah itu, pas ganti dengan ini, kayak lebih gagah mobilnya. Manis, gagah. Setelah diganti. Look-nya berarti berubah, look-nya berubah total. Terus dari segi lu nyetirnya gimana, bro? Nyaman. Dengan pelak yang 18, pering 18 masih ternyaman. Memang kalau misalnya untuk HR-V ini sih, rekomendasi gue sih tetap menggunakan naik satu aja. Pake 18. Kalau untuk pake daily dan lu ngejar kenyamanan. Supaya bahannya juga masih bisa tebel. Ini kan pake aclera PHI 225-50 ya? 235. Oh, 235. Apalagi 235. Lebih tebel lagi ya 235-50. Untuk bandnya gimana? Lebih berisik sama dengan sebelumnya ya nggak? Kayaknya lebih senyap sedikit. Lebih senyap sedikit ya dibanding dengan velg yang standarnya. Dengan yang bawaannya. Oke. Bro, terakhir nih gue mau nanya. Lu punya kritik atau saran nggak untuk HSR Wheel atau untuk toko viral atau zone? Mungkin kritik lebih banyak varian-varian yang baru yang bisa dikeluarkan oleh HSR itu sendiri. Oke. Yang kedua, saran saya mungkin ke depan. Bisa lebih banyak stok yang di Aceh. Wah, perasaan deh beberapa customer gue tanya begitu dulu. Berarti stok di Aceh ini kurang banyak ya? Kurang banyak kayaknya. Ayo lah, tolong lah. Manajemen HSR, tolong. Tolong toko viral itu diperbanyak stok velg-nya. Karena warga Aceh ini kami suka dengan banyak pilihan. Biar makin pusing. Iya, betul-betul. Oke, bro. Sekali lagi. Thank you banyak. Siap, bang. Mudah-mudahan awet. Dan gue mau ngasih tau aja, kan udah ganti nih. Berarti kalau udah ganti itu pasti udah dapet benefit yang namanya free nitrogen. Iya. Setahun itu free pokoknya. Siap. Lo mau berapa kalipun silahkan aja datang ke toko. Terus udah ada gratis tambahan. Siap. Jadi kalau kenapa-kenapa langsung bawa aja ke toko. Dan yang terakhir, free balancing. Siap. Nah, kalau balancing ini biasanya itu dipakainya 6 bulan sekali. Siap. Gitu. Jadi untuk kebalance rodanya supaya di jalan tuh tetep dipakai jalan tuh, tetep roda tuh nggak geter. Tetep stabil. Gitu. Itu berlaku untuk lo dan seluruh pengguna HSR dimanapun kalian berada. Oke, segitu dulu video kita kali ini. Gue di Resonodiri. Jangan lupa ingat velg-ingat HSR. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bro. Siap, bang. Boleh, bro.